Intro Baik pada video sebelumnya kita ada soal yang kita share Kemudian terima kasih partisipasi teman-teman yang sudah jawab di kolom komentar Kita akan bahas pada video kita kali ini Tinggi tabung P 2 kali tinggi Ki Dan jari-jarinya setengah dari tabung Ki Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Ki adalah Kita tulis saja disini Tinggi tabung P Tinggi tabung P berarti saya tulis TP gitu saja ya Tinggi tabung P sama dengan 2 kali tinggi Ki Berarti 2T Ki Oke dari kalimat pertama Selanjutnya dan jari-jarinya setengah dari tabung Ki Berarti R nya RP sama dengan setengah dari R Ki Pertanyaannya Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Ki Perbandingan isi berarti disini adalah Volume Volume P Dibanding dengan volume Ki Rumus volume Untuk tabung adalah Pi R kuadrat kali T Luas alas kali tinggi kan Berarti disini Pi R R apa ya RP karena disini volume P Pi R kuadrat dikali T T nya adalah TP Dibanding volume yang R Volume Ki ya Volume Ki berarti Pi sama Kemudian R Ki Kemudian R Ki Pangkat 2 Dikali R Ki Oke disini Lihat disini Dua-duanya ada Pi Maka langsung bisa kita coret saja V nya karena sama kan Tinggal kita masukkan RP pangkat 2 RP disini adalah RP setengah R Ki Saya tulis saja Setengah R Ki Pangkat 2 Dikali TP TP disini sama dengan Dua T Ki Berarti disini saya tulis Dua T Ki Dibanding R Ki Pangkat 2 Dikali R Oh dikali T Ki Ini T ya Dikali T Ki Oke Nah seperti ini Ini kita pangkatkan dulu Setengah pangkat 2 R Ki Pangkat 2 Setengah pangkat 2 itu sama dengan Satu per Empat R R Ki Pangkat 2 Dikali 2 T Ki Dibanding R Ki Pangkat 2 Dikali T Ki Saya berikan warna berbeda Agar kita bisa mudah Untuk membedakan Perhatikan di ruas kiri Ada R Ki Pangkat 2 Di ruas kanan Juga ada R Ki Pangkat 2 Langsung bisa kita coret Kemudian T Ki Di ruas kiri Ada Di ruas kanan Juga ada Kita coret T Ki T Ki T Ki Berarti tinggal tersisa 1 per 4 Dikali dengan 2 Berarti sama dengan 2 per 4 2 per 4 Itu setengah Setengah Dibanding 1 Ini kan 1 kali 1 1 Berarti setengah Dibanding 1 Biar muncul Perbandingannya Maka Keduanya Di sini Ruas kanan Ruas kiri Kita kalikan dengan 2 Berarti di sini Menjadi 1 Ini menjadi 2 Berarti Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung K adalah 1 banding 2 Jawaban yang benar Adalah pilihan Jawaban yang D Cukup mudah sekali Karena klub matematika Adalah tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Berikutnya Di soal nomor 8 Di soal nomor 8 Di sini Seorang pekerja Dibayar Rp800 Rp800 Per jam Oke Kita abaikan Logis Kita berlatih Soalnya saja Seorang pekerja Dibayar Rp800 Per jam Dia bekerja Pada pukul 8 Pagi Sampai dengan Pukul 16 Dia akan dibayar Tambahan 50% Per jam Untuk setelah Pukul 16 Jika dia memperoleh Bayaran Rp8.000 Rp8.000 Pada hari itu Dia akan pulang Pukul Oke Waktu bekerja Normalnya Tanpa lembur Di sini Kita tulis Waktu normal Di sini adalah Berangkatnya Pukul 8 pagi Pulangnya 16 Berarti 16.00 Dikurangi 08.00 Di sini Berarti ada 8 jam Pekerjaan Oke Ada 8 jam 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oke 8 jam Dia bekerja Kemudian Misalnya Di sini Saya Umpamakan Waktu lembur Itu Saya tulis Dengan A Lemburnya Ini Saya tulis Dengan A Maka Di sini Per jam Dia digajikan 800 Berarti 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 Dia bekerja Normalnya Agak 8 Dikali Dengan 800 Karena Per gaji Per jam 800 Oke Ditambah Lemburnya Berapa jam A A Jam Dikali Berapa Gaji Lemburnya Oke Kita Hitung Dia Dibayar Tambahan 50% Per jam Oke 50% Per jam Berarti Setengah 50% Per jam Saya tulis saja 50 Per 100 Kali Gajinya Per jam Adalah 800 Coret Coret 2 ya Berarti Tinggal 50 Kali 800 400 Tambahannya Adalah 400 Rupiah Karena Gaji Awalnya Tadi 800 Per jam Ditambah Lemburannya Adalah 400 Berarti Untuk Waktu Lemburnya Dia Digaji 1200 Oke Bisa Dipahami Disini Berarti Disini A Dikali 1200 Ya Sama Dengan Gaji Yang Diterima Pada hari Itu Yaitu 8000 Ya Berarti Disini Sama Dengan 8000 Rupiah 8 Kali 800 Adalah 6400 Ditambah A Dikali 1200 Berarti 1200 A Sama Dengan 8000 Sehingga 6400 Pindah Ke ruas Kanan Berarti Disini Tetap 1200 A Sama Dengan 8000 Dikurangi 6400 Hasilnya Disini Adalah 1600 1600 Sehingga Nilai A Disini Adalah 1600 Ini Kita Bagi Dengan 1200 Ya Kan Setelah Itu Biar Mudah Ini Ada 0 Coret 1 Coret Lagi Tinggal 16 Per 12 Kita Sederanakan Dengan Membagi Keduanya Dengan 4 16 Bagi 4 Itu 4 12 Bagi 4 3 Berarti 4 Per 3 Jam Berapa 4 Per 3 Jam Itu 4 Per 3 Jam Itu Sama Dengan 4 Dibagi 3 Itu Sama Dengan 1 Jam 1 Jam 1 Per 3 Jam Oke 1 Jam 1 Per 3 Jam 1 Per 3 Jam Itu Kalau Saya Jadikan Menit Itu Sama Dengan 1 Per 3 Dikali 60 Khusus Ini Ya Kali 60 Berarti Menjadi 20 Menit Ya Kan Sehingga Dia Bekerja Selama 1 Jam 20 Menit Untuk Waktu Lemburnya 1 Jam 20 Menit Ternyata Disini Yang Ditanyakan Dia pulang Pukul Berapa Kalau Normalnya Adalah Pukul 16 0 0 Berarti Ditambah 1 Jam 20 Menit Sehingga Menjadi Dia pulang Pukul 17 20 Jawabannya Adalah Pilihan Jawaban Yang C Seperti Itu Cukup Mudah Sekali Karena Klub Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Berikutnya Di soal Nomor 9 Sebidang Tanah Berharga 5 Juta Rupiah Setiap Tahun Harga Meningkat 2% Dari Harga Awal Tahun Pertama Setelah 10 Tahun Tanah Tersebut Diwariskan Kepada 4 Orang Anak Besar Uang Yang Didapatkan Setiap Anak Dari Penjualan Tanah Tersebut Adalah Oke Kita Hitung Saja Kenaikannya Dulu Disini Kenaikannya 20% Dari Awal Tahun Pertama Selama 10 Tahun Berarti Kenaikan Harganya Disini Adalah 2% Saya Tulis 200 Segitu Saja Dikali Harga Tanah Berapa 5 Juta Saya Tulis 5 Juta Selama 10 Tahun Dia Naiknya 2% Disini Selama 10 Tahun Berarti Lihat Disini 2 Kali 5 10 10 Juta Tambah 10 Berarti 100 Juta Ya kan 100 Juta Dibagi 100 Berarti 1 Juta Kenaik Selama 10 Tahun Naik Harga Tanah Naik 1 Juta Berarti Nilainya Menjadi Nilai Awal Tanah Disini Adalah 5 Juta Ditambah Kenaikannya Adalah 1 Juta Sehingga 10 Tahun Kemudian Nilai Tanah Tersebut Menjadi 6 Juta Pada Tahun Ke 10 Disini Diwariskan Kepada 4 Orang Anak Berarti 6 Juta Disini Dibagi Dengan 4 Anak 6 Juta Bagi 4 Anak 1,5 Juta Jadi Peranak Mendapatkan 1,5 Juta Jawabannya Benar Adalah Pilihan Jawaban Yang Cukup Mudah Sekali Karena Klub Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Selanjutnya Di Soal Nomor 10 Sebuah Pipa Mampu Mengisi Tangki Kosong Sampai Penuh Dalam Waktu 15 Jam Pipa Kedua Mampu Mengisi Tangki Kosong Yang Sama Sampai Penuh Dalam Waktu 9 Jam Jika Kedua Pipa Tersebut Digunakan Bersama Sama Waktu Yang Diperlukan Untuk Mengisi Tangki Kosong Yang Sama Sampai 2 Per 3 Penuh Bukan Sampai Penuh Ya Disini Yang Ditanyakan Sampai 2 Per 3 Oke Kita Lihat Kemampuan Kedua Pipa Kalau Digabungkan Disini Pipa Pertama Mampu Mengisi 15 Jam Sampai Penuh Pipa Kedua 9 Jam Sampai Penuh Berarti Kita Itu Hitung Dulu Bagaimana Kemampuan Kedua Pipa Ini Jika Digabungkan Maka Menjadi 15 Dari Pipa Pertama Dikali 9 Dari Pipa Kedua Dibagi 15 Ditambah 9 Ini Rumus Supercepatnya Sama Dengan 15 Kali 9 Adalah 135 Sementara Disini 15 Ditambah 9 Itu Adalah 24 Berarti 135 Dibagi 24 Keduanya Disini Bisa Dibagi Dengan 3 135 Saya Bagi 3 Itu Adalah 45 Kemudian 24 Bagi 3 Itu 8 Berarti Mengisi Sampai Penuh Jika Keduanya Saya Gabungkan Mengisi Sampai Penuh Itu Butuh Waktu 45 Per 8 Jam Jika Sampai Penuh Jangan Langsung Pilih Jawaban Yang D Ini Jawaban Pengecoh Yang Ditanyakan Disini Adalah Jika Kedua Pipa Tersebut Digunakan Bersama Sama Waktu Yang Diperlukan Untuk Mengisi Taking Kosong Yang Sama Sampai 2 Per 3 Penuh Yang Ditanyakan Kalau Sampai Penuh Jawabannya Ini Karena Yang Ditanyakan Adalah Sampai 2 Per 3 Penuh Maka Cara Menjawabnya Tinggal Gini Saja Karena Yang Ditanyakan Bukan Satu Penuh Sampai Penuh Berarti Disini 2 Per 3 Dikali 45 Per 8 Sehingga Ini Bisa Dibagi Dengan 2 1 Dibagi 2 4 45 Langsung Bisa Dibagi Dengan 3 Hasilnya Adalah 15 1 Kali 15 Tetap 15 Per 4 15 Per 4 Jam Jika Sampai 22 Per 3 Penuh Jawabannya Adalah Pilihan Jawaban Yang C Seperti Itu Cukup Mudah Sekali Karena Klub Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Oke Lanjut Di Soal Nomor 11 Hanya 200 Tempat Duduk Dari Stadion Yang Berkapasitas 20 Ribu Penonton Yang Tidak Terjual Dari Tiket-tiket Yang Terjual Separuhnya Dijual Dengan Separuh Harga Dan Sisanya Dijual Sebesar Harganya Yaitu 20 Ribu Total Pendapatan Dari Penjualan Tiket Tersebut Sebesar Titik-titik-titik Oke Yang Yang Tidak Terjual Adalah 200 Saja Dari Kapasitasnya Adalah 20 Ribu Berarti Yang Terjual Berapa Ya Tinggal Dikurangi Saja 20 Ribu Disini Dikurangi Yang Tidak Terjual Yaitu 200 Sehingga Yang Terjual Disini Adalah 19 800 Tiket Yang Terjual Dari 19 800 Setengah Dari Jumlah Ini Dijual Dengan Separuh Harga Setengah Lagi Dijual Dengan Harga Sesuai Yaitu 20 Separuh Dari 19 800 Disini Adalah 9 900 Yang Kedua Kita Bagi Menjadi Dua Kan Yang Awal Ini Dibagi Dikali Dengan Separuh Harga Harga Tiketnya 20 Separuh Harganya Berapa 10 Oke Sementara Penjualan Yang Kedua Disini 9 900 Yang Kedua Dijual Dengan Harga Sesuainya Yang Total Sama Di Harga Awal Yaitu 20 Ini Berarti Kita Bisa Menghitung Jumlah Pendapatannya Tinggal Kita Jumlah 9 900 Dikali Dengan 10 Ribu Berarti Disini Adalah 99 Juta Sementara 99 Dikali Dua Adalah 198 Nolnya Kan Empat Berarti 198 Juta Sehingga Total Pendapatan Dari Penjualan Tika Tersebut Tinggal Kita Jumlahkan Disini 99 Juta Ditambah 198 Juta 7 Kemudian Disini Simpan 1 9 2 197 Juta 290 Juta Disini Adalah Pilihan Jawaban Yang Seperti Itu Cukup Mudah Karena Klub Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Selanjutnya Di soal Nomor 12 Dalam Suatu Pengiriman Sebanyak 24.000 Komponen Sebanyak 5% Komponen Ditemukan Rusak Dalam Suatu Pengiriman Yang Lain Sebanyak 16.000 Komponen Sebanyak 10% Komponen Ditemukan Rusak Juga Bila Kedua Pengiriman Tersebut Digabungkan Persentase Jumlah Komponen Yang Rusak Terhadap Jumlah Pengiriman Yang Dikirimkan Adalah Oke Kita tulis Kita cari dulu Jumlah Yang rusak Dulu Disini Yang rusak Adalah Dari yang pertama Itu 5% Berarti Saya tulis 5% Dikali Jumlahnya Disini Adalah 24.000 Agar Kita tahu Berapa Jumlah Yang rusak Ditambah Pengiriman Yang kedua Rusak 10% Berarti 10% Dikali Jumlah Pengirimannya Adalah 16.000 Di Pengiriman Yang kedua Oke Disini Dibagi 100 Berarti Nolnya Berarti Tinggal Tersisa 5 Dikali 240 Gitu Ya 100 1 2 0 Tambah 0 1 1200 Ditambah Ini Coret 1 Coret 1 Gini Berarti Tinggal 10 Dikali 160 Berarti 1600 Berarti Yang rusak Disini Adalah 2800 Yang rusak Kita Bisa Menghitung Persentase Dengan Cara Jumlah Rusak Keduanya Disini Kita Bagi Dengan Jumlah Pengiriman Keduanya Oke Jumlah Pengiriman Keduanya Berapa Ya 24.000 Ditambah Dengan 16.000 Jumlah Pengiriman Keduanya Adalah 40.000 Sehingga Persentase Kerusakan Disini Kalau Saya Hitung Berarti Menjadi Yang rusak Adalah 2800 Dibagi Jumlah Pengiriman Totalnya Adalah 40.000 Dikali 100% Kita Sudah Bisa Menghitung Kalau Sudah Seperti Ini Berapa Persentase Kerusakannya Lihat 01 Coret 01 Coret 0 Lagi 0 Lagi Atas Ada 1 Coret 1 Lagi Ada Ada Satu Lagi Berarti Tinggal Tersisa 28 Kali 1 28 28 Bagi 4 7 Berarti Persentase Jumlah Komponen Yang rusak Terhadap Jumlah Komponen Yang Dikirimkan Adalah 7 Jawabannya Adalah Pilihan Jawaban Yang A Seperti Itu Cukup Mudah Sekali Karena Klub Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Berikutnya Di Warga Memperoleh Berita Adalah Sebagai Berikut 65% Warga Menonton TV 40% Membaca Koran Dan 25% Membaca Koran Dan Menonton TV Persentase Warga Yang Tidak Membaca Koran Dan Tidak Menonton TV Adalah A 5% B 10% C 15% D 20% Atau E 25% Oke Kita Seri saja Untuk Soal Ini Silahkan Ditulis Jawabannya Di kolom Komentar Kita Akan Bahas Nomor 13 Disini Pada Video Selanjutnya Oke Semoga Semua Video Dari Klub Matematika Disini Bisa Bermanfaat Semuanya Jangan lupa Like Subscribe Bagikan Jika Dirasa Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Terima Kasih